selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini supaya menancap ke tanah kemudian kita ambil yang langkah keduanya yaitu sebagai tempat dudukan inilah dudukannya nanti ini juga pohon bambu ini ini bambu terus yang ini yang sebelah sini juga bambu kesana setelah itu kita patok disini setelah ditancap diikat, disitu diikat atau dipaku bisa kemudian kita ambil 2 batang bambu lagi, kira-kira panjangnya 2 meter, jadi tiangnya 1,5 meter bisa 2 meter, terus yang menuju ke tanah ini kita tancap dulu juga ini, ini patoknya ini nah, kita tancap kita ikat supaya kuat, nah ini juga disini nah, sampai disini kemudian kita ikat kita ikat kuat-kuat supaya tidak goyang nah, seperti ini ini tidak akan kena banjir kena apa tidak akan pernah goyang ini nah, ini nah, ini buktinya ini kuat nah, kemudian kita cari bambu atau papan ya yang sudah terpakai papan-papan bekas sebagai tempat dudukan kaki kita mencari ikan itu pantat kita ini disini nah, kemudian kita kasih pijakan ya pijakan kaki supaya nyaman jadi, nanti kalau dapat ikan besar kita nyaman disini tidak akan pernah goyang ini walaupun di terjang banjir ya banjir sebeda apapun kalau kita tancap ke tanah kita gali dulu kemudian kita pukul di atasnya biar menancap kemudian kita tali disini itu akan tidak akan goyang nah, inilah ini yang sudah jadi ini jangan lupa tiangnya kira-kira 1,5 meter sampai 2 meter panjang glogernya itu panjang glogernya kesini sekitar 2 meter bisa 3 meter bisa namun kita harus kita tancapkan dulu di tanah sini sebagai pijakan sebagai pijakan nah, inilah ini bambunya yang kesana ini nongol disini nah, ini ini bambu yuk oke teman ya sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat andangnya atau tempat kita mencari ikan biar kita nyaman nah, sudah saya jelaskan kalau kurang jelas bisa komen nah disini ini adalah jalur arus jelas jalur arus jelas itu juga ada andang bikinan teman kita juga jadi satu dua punya saya ini ya punya saya yang ketiga punya pak baron ya yang keempat sana punya pak mesran nah, yang ada bapak yang sedang mencari ikan itu punya anaknya nah, itulah sektor utama yang sering dilewati ikan besar ya disitu nah kiranya cukup sampai sekian penjelasan dari saya jangan lupa like dan subscribe-nya bersama anak alam channel jangan lupa salam sejahtera untuk anda semuanya lam lam